Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel NTC Graphic dengan saya Chris dan di video kali ini saya akan sedikit sharing lagi tentang tips Adobe Illustrator di video kali ini saya mau mempresentasikan bagaimana membuat mandala art di Adobe Illustrator atau membuat template-nya ya, template membuat mandala art mandala art itu apa? itu seperti ini seperti ini ya, mandala art bagi yang belum tahu jadi dia bentuk karyanya itu seperti ini melingkar seperti ini dan dia itu simetris di setiap sisinya jadi disini ada 6 sisi ini membuatnya di Adobe Illustrator di Adobe Illustrator sendiri kita bisa membuat mandala art tetapi di dalam aplikasinya sendiri di software Adobe Illustrator itu sebenarnya tidak ada tidak ada tools instan untuk membuat template membuat karya mandala art sama seperti membuat simetrical design kemarin jadi kita harus membuat template-nya terlebih dahulu nah di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat template untuk mandala itu sendiri yang pertama-tama, teman-teman buka dulu Adobe Illustrator teman-teman kemudian pilih artboard-nya, lembar kerjanya untuk lembar kerja sendiri, bebas tapi saya sarankan bentuknya persegi jadi saya menggunakan 100x100 pixel seperti ini langkah pertama, kita membuat lingkaran sempurna terlebih dahulu menggunakan ini ellipse tool mohon maaf lalu tekan shift lalu tarik dia akan membentuk lingkaran sempurna beri warna dia agak berbeda dengan background biar tidak bukti seperti ini setelah itu kita membuat garis lurus menggunakan line segment tool klik shift kemudian tarik posisikan dia tepat di tengah-tengah lingkaran dan artboard-nya kemudian kita akan merotage dia merotasi dia sebanyak 12 kali itu sama kayak yang mandala tadi ya jadi kita membuatnya itu 6 sisi itu untuk menjadi 6 sisi transform rotate 30 ya 30 derajat copy copy dia sampai nah seperti ini kalau penampakannya itu ya kayak gini ya jadi buat seperti ini kemudian ini diseleksi semua lalu masuk ke pathfinder lalu pilih divide divide itu berarti kita memotong objek lingkaran ini menjadi 12 bagian 12 bagian ya kita klik divide kita klik kanan kemudian ungroup setelah kita ungroup kita hapus semua selain sisi yang satu ini nah jadi sisakan satu ini dan jangan dipindah-pindah ini posisinya setelah itu kita pilih ini kemudian kita drag dia ke panel simbol jadi ini kan bentuknya masih shape ini kita transform menjadi simbol kita drag kemudian kita namai mandala bagian export type nya kita ganti menjadi grafik kemudian oke ini bentuknya udah bukan shape lagi melainkan bentuknya menjadi simbol kemudian simbol ini kita copy dan kita reflect jadi menjadi simetris begitu kita reflect transform reflect pilih vertical copy lalu posisikan dia simetris seperti ini setelah itu kita seleksi semua kita ulangi yang tadi reflect juga tetapi ini sumbunya horizontal kita copy lalu posisikan ini ke simetris seperti ini nah nah seperti ini lalu kita seleksi semua lagi kita pilih objek kemudian transform kita rotate nah kita di rotate nya pilih 60 derajat kita copy lalu ctrl D untuk copy sekali lagi jadi sekarang sudah ada 12 simbol yang sama 12 simbol yang ini ya lihat sempurna lagi lalu klik 2 kali di bagian yang kita buat pertama tadi ya klik 2 kali kita tekan ok nah sekarang kita sudah bisa memulai membuat mandala art nya kita bisa membuatnya menggunakan pen tool maupun brush tool ini saya contohkan menggunakan pen tool ya biar agak rapi atau menggunakan brush tool tapi harusnya kalau brush ini ukurannya yang agak kecil aja nah ya ini masih terlalu besar sebenarnya untuk brush nya menggunakan pen tool saja kalau begitu kita bisa memulai membuat mandala art di bagian objek yang ini ya kita membuatnya di sisi ini jadi ketika kita nanti membuat yang sisi ini dia akan otomatis otomatis menggambar ya otomatis muncul di disini pentingnya lingkaran ya dipraktekkan langsung saja kita praktekkan langsung saja mandala art ini sendiri biasanya banyak digunakan untuk untuk keperluan desain untuk keramik seperti itu lalu pattern dan background dan masih banyak lagi jadi untuk pasarnya sendiri itu cukup lumayan membuatnya cukup mudah dan untuk dibuat menjadi stock itu jumlah downloadnya juga lumayan jadi kalau membuat mandala itu kita yang penting ya bebas saja bikinnya imajinasinya kita keluarkan semua mau bikin seperti apa itu tergantung imajinasi kita gak ada apa gak ada standar mandala yang bagus itu harus seperti apa seperti apa tapi seingat saya kalau untuk mandala itu sendiri itu ada ada pattern khususnya untuk setiap negara itu ya tidak semua negara itu punya pattern khusus ingat saya ada mandala yang khas untuk mandala yang indian ada mandala yang asian biasanya negara-negara timur tengah itu ada pattern-pattern khasnya kalau di Indonesia sendiri mungkin ini bisa dikembangkan menjadi batik berarti mandala gak unik nanti kita bikinnya bebas saja seperti ini kalau membuat mandala sebenarnya lebih bagus garisnya itu dikombinasikan ya ada garis yang dia besaran garisnya itu lebih besar ada yang lebih kecil kalau sama semua seperti ini ini biasanya bentuknya kurang bagus ya mungkin ini ada beberapa yang dibuat lebih besar saja kerisnya seperti ini kita buat di nah terlalu besar oleh satu kecil 50 saja ya kira-kira seperti ini lalu kita tekan di bebas area bebas saja tekan dua kali nah dia akan otomatis menjadi mandala art seperti ini ini sederhananya saja seperti ini ini tidak ada warnanya ya kalau mau yang bikin berwarna seperti tadi ini nanti di expand kemudian kita membuat yang sama lagi template-nya seperti ini di bawah ini di bawah mandala ini lalu kita warnai di belakangnya mungkin agak-agak sulit untuk menjelaskannya nanti di video selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana mewarnai mandala kita sesuai dengan template yang sudah kita buat ini tadi biar lebih ringkas saja tapi kalau mau membuat mandalanya bentuknya line art seperti ini ini tinggal kita kita drag semua kita seleksi semua tapi lalu objek kita expand nah jadi seperti ini lalu kita tekan Y untuk mengaktifkan magic wand toolsnya kita klik ini kita klik warna backgroundnya kita habis nah dia sudah bentuknya seperti ini ini masih stroke ya tinggal kita kombinasikan sendiri untuk keperluan apa misalkan untuk keperluan wedding template lalu untuk membuat logo yang ada unsur mandalanya dan lain-lain mandala art ini bisa kita kembangkan lagi produknya menjadi banyak bentuk karya jadi seperti itu ya caranya terima kasih yang sudah menonton semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa like kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe juga dan share kalau dirasa video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati